Halo, balik lagi di game Save and Deadly Sin Grand Cross Kalo ini gue bakal bahas update-an terbaru ya, buat besok atau sekarang ya Soalnya disini tulisannya itu tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan 3 jam 10.30pm ya, waktu PSD ya PSD Nah untuk disini update preview-nya sedikit ya Sebelumnya ini kan belum gue bahas, jadi gue bahas aja ya Karena ini cuma update kecil doang Nah update disini rata-rata tentang sistem kenaikut ya untuk kompetisi Apalagi yang ikutin kayak guild war ya Nah ini langsung aja ya ke bawah aja dah Nah disini tuh dapet kostumnya ya, kostum hero face semua ini hero face semua Kalian bisa lihat tuh ya, untuk elite season rank Ininya ya hadiah aja, mantep banget ini ya Terus untuk di champion, di elite, sama di master nih kalo gak salah ya Tuh ya, dapet kostum lumayan Terus juga kalo juara terakhir juga tetep dapet diamond Nah ini yang event utamanya ya, yaitu cuma update final boss battle ya Ini retrun atau balik lagi, sebelumnya udah pernah ini final boss escanor Dan boss escanor ini paling susah diantara final boss lainnya ya Waktu sebelumnya yang pas masih awal-awal rilis Ini dulu susah, apalagi buat dapetin kostumnya ya Kalo sekarang untuk kostumnya tidak dapet Itu cuma berlaku final boss yang sebelumnya Dan ini bedanya apa? Bedanya cuma modenya doang Diganti legend, gak ada normal, hard atau extreme Jadi disini legend ini pasti susah banget gue yakin Nah, kebetulan disini developer atau net marblenya kasih kalian Ini ya, apa sih boss escanornya di fase 1, di fase 2 itu dia ngapain aja Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya Oke, pokoknya dia ada buff ya Buff dan kasih the buff ke kita Itu hati-hati banget ya Nah, disini ada tips secara kalahin ya Ini kalian disuruh rekomendasi hero-nya pake simono Menurut gue mono lebih bagus ya Ini yang paling bagus itu mono Karena gue yang sebelumnya itu pake mono Yang final boss escanor yang masih mode normal, extreme, sama hard ya Itu pake mono biar bisa dapet kostumnya Kalo sekarang, enggak Cuman dapet bukan kostumnya sih Beauty-nya doang Dapet beauty-nya doang Jadi bajunya enggak Beauty-nya doang nih Rekomendasinya pake si mono, lilia, si Siapa? Lupa gue nih Valenti, Dianus, sama si Matrona Dan kebetulan ini warna biru semua Berarti ini escanor-nya emblem merah ya Kalian bisa lihat sendiri Atribut-nya warna red Sekali lagi, lawannya itu kalian harus hapus buff Terus kalo bisa juga sama hapus Ultimate juga ya Agar dia gak ultimate Soalnya sekali ultimate gue yakin nih Karena ini mode legend Pasti langsung instead ya Langsung mati Terus juga jangan pake atribut selain warna biru Gue saranin Eh, warna merah kuat sedikit lah ya Kalo misalnya kalian mau pake goret Atau gojo Tapi gojo nanti pasti diincir langsung Sama escanor ya Nah, disini bedanya dapet diamond ya Dapet diamond ini maksudnya gimana ya Clear Satu Satu kali, dua kali, atau tiga kali ya Disini ada misinya nih Kalian harus sisain HP Satu ali ya Sebesar 700 ribu Sisa HP maxin 700 ribu Kalo kurang ya gak dapet gitu Terus kasih damage ke escanor itu ya Satu kali one hit ya 700 ribu Berarti harus pake siapa dong? Harus pake mono ya Karena Mono biru ini Ada pasif kayak detonate Unitnya kayak detonate gitu Semakin banyak ultimate pointnya itu Dia semakin dalem ya Kalo musuhnya banyak ultimatenya Oke, disini clear rushing 25 kali skill Dapet diamond satu-satu ya Beda sama yang Misi 700 ribu ini Dapet 15, 15, 5 nih Awal 1 plus 15, wah lumayan ya Nanti gue coba gue liat juga ya Nah, ini untuk tokonya nih ya Bener kan? Tokonya tidak nyediain Kostum satu set escanor lagi ya Yang ini, si bewok Jadi gue untung aja udah dapet juga Skin kostumnya escanor Kalo sekarang gak ada soalnya Ini tokonya seperti biasa ya Isinya cuma material-material doang Tapi ada yang penting ya Kayak si Imprintstone sama hammer Itu sih menurut gue yang paling penting Antara yang lainnya Oke, itu update tuh ya Udah selesai nih Tinggal segini doang Sedikit doang tuh ya Kebanyakan disini Untuk Rubah sih Kena ikut semua sih Kompetisi Kena ikut dirubah-rubah Sama ada hadian ya Kostum-kostumnya nih Nanti kita kalo misalnya liat Ada kostum Kayak warna putih-putih gitu Jangan kaget ya Walaupun gak di toko itu Hadiah dari Guild War Jadi kalo kalian harus Masuk ke Kena ikut yang papan atas Agar bisa ikut kompetisi ya Oke, jadi pembahasan update Untuk kali ini cukup Sampai sini aja Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa kalian bisa support ya Dengan cara subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak Tinggalan update Oke, sampai jumpa di next game berikutnya Salam keren Kost